Sejak sebulan terakhir, masyarakat Tanjung Jabung Barat kerap mengeluhkan terkait pelayanan listrik PLN yang dinilai mengecewakan. Salah satunya listrik kerap padam secara tiba-tiba, bahkan tegangan voltase daya cukup rendah. Terkait hal ini, Bupati Tanjung Jabung Barat memanggil manajer UP3 PLN Jambi ke kota Kuala Tungkal untuk menanyakan sebab permasalahan ini, tak kunjung usai, dan juga bahkan menjadi perbincangan hangat bagi masyarakat kota Kuala Tungkal. Permasalahan listrik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejak puluhan tahun nampaknya tak kunjung terselesaikan, di mana pada sebulan terakhir, masyarakat Tanjung Jabung Barat, khususnya Kuala Tungkal, kerap mengeluhkan pelayanan listrik PLN yang dinilai mengecewakan. Terkait hal ini, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengatakan, pihak pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memanggil langsung pihak PLN UP3 Jambi mengetahui titik terang permasalahan yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 PLN Jambi, Hanfi Adrian, mengatakan, kedatangan pihak PLN di rumah dinas bupati ini yakni untuk melakukan hearing bersama Bupati Tanjung Jabung Barat terkait permasalahan listrik yang kerapa dam, maupun voltase tegangan rendah. Dirinya mengatakan hal ini terjadi karena adanya kerusakan mesin di Tanjung Jabung Power atau TJP, sehingga beban daya listrik dipusatkan pada gardu induk sabak. Sehingga hal ini membuat tegangan voltase menjadi rendah atau tidak stabil. Ini kami bersilat kami ke Bapak-Bupati Tukal, Mbak Sadat, untuk pertama berkoordinasi tentang kondisi kelistrikan di kuala tukal sendiri, terus menyampaikan kendala yang saat ini terjadi di kuala tukal, terutama di kota, ibu kota Tukal sendiri yang kondisi kelistrikan sedikit menurun dan kualitas tegangan kurang baik, karena memang saat ini IPP Tanjung Jabung Power kita ada terkendala dari 4 unit mesin, saat ini beroperasi 2 unit mesin. Dan hari ini kebetulan kelasan kepermerahan, mudah-mudahan hari ini bisa kembali normal 4 unit mesin. Terima kasih telah menonton!